Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat 12 April 2024 memberi peringatan kepada Iran supaya tidak menyerang Israel. Pernyataan Biden ini muncul di tengah rencana Iran yang akan segera melakukan pembalasan atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damascus, Syria awal bulan ini. Biden menyebut AS berbakti untuk membela Israel dan Iran tidak akan berhasil. Biden pun memperkirakan kemungkinan serangan Iran akan terjadi lebih cepat. Sementara itu, saat ini Israel tengah berada dalam situasi kewaspadaan tinggi di tengah rencana serangan balasan dari Iran ke Israel. Israel pada tanggal 1 April 2024 diduga menyerang fasilitas diplomatik Iran di ibu kota Syria. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran termasuk dua jenderal penting. Iran menuduh Israel melakukan serangan tersebut dan berjanji akan membalasnya. Namun hingga kini, Israel belum secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kendati begitu, selama berbulan-bulan, Israel telah melakukan sejumlah serangan terhadap sasaran Iran di Syria. Baik Iran maupun Hezbollah, sekutu utamanya di Lebanon, menegaskan serangan tersebut tak akan dibiarkan begitu saja. Terima kasih telah menonton!